Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri mengingatkan pejabat daerah agar tidak intervensi PPDB tahun 2023 ini. Hal tersebut disampaikan oleh Lagat Siadari saat mematau pelaksanaan daftar ulang di SMA Negeri 3 Batam. Pelaksanaan PPDB di Kepri tidak luput dari pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Kepri. Sebagai bentuk pengawasan, mereka melakukan pemantauan bersama tim keasistenan pencegahan maladministrasi saat proses daftar ulang di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 15 Batam. Dalam pemantauan ini, Ombudsman menemukan fakta adanya orang tua yang masih memaksakan diri memasukkan anak ke sekolah yang dianggap favorit seperti SMA Negeri 3 Batam. Untuk itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri meminta para petinggi untuk tidak melakukan intervensi, serta turut membangun persepsi bahwa seluruh sekolah memiliki kedudukan yang sama. Batam Kota untuk memastikan proses daftaran ulang berjalan dengan baik dan Alhamdulillah pihak Kepala Sekolah dan tim telah menjalankan tahapan-tahapan dengan baik. Memang masih ada orang tua yang berupaya dengan segala jarak untuk tetap anak yang terima di SMA ini. Tentu karena terbatasnya kapasitas sekolah ini, kita juga berharap pihak sekolah tegas menolak itu. Ada temuan yang kami dengarkan yaitu adanya memang pihak tertentu yang mencoba menintervensi dengan menitipkan anak siswa untuk harus diterima di sekolah ini. Ini yang kami khawatirkan, kami harap Dewan dan siapapun itu tidak memaksakan untuk anak yang terima di tempat ini. Kita berharap ini pembelajaran yang bagus ke depan sehingga tidak terun lagi pelanggaran-pelanggaran yang tidak seharusnya terjadi sehingga semua sekolah punya persepsi yang sama di masyarakat, tidak ada kelas unggulan. Untuk daftar ulang di SMA Negeri Tiga Batam saat ini merupakan siswa jalur zonasi, prestasi, akademik, dan afirmasi sejalan dengan ombudsman. Kepala Sekolah SMA Negeri Tiga Batam meminta calon wali murid untuk tidak memaksakan anaknya diterima di SMA Negeri Tiga Batam. Jika dipaksakan, maka dalam proses pembelajaran di sekolah nanti tidak dapat efektif. Bagi kami dari sekolah tentunya mengikuti youth base dan peraturan yang sudah diketapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Kemudian untuk solusi bagi orang tua yang anaknya mungkin hari ini tidak bisa diterima di SMA Tiga, bisa mungkin ke sekolah lain yang memang mereka sudah diterima. Seperti SMA 26, SMA 15, SMA 21 yang masih mungkin di situ kekurangan siswa. Bagi kami hari ini apa yang sudah kami lakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga mengurai permasalahan semuanya harus diterima di SMA Tiga. Sementara dalam pemantauan di SMA Negeri Tiga Batam, ombudsman RI Perwakilan Kepri mendapati pemandangan berbeda. Sekolah ini tidak ramai disambangi orang tua seperti SMA Negeri Tiga Batam. Demikian, Ferdino melaporkan dari Batam.